Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren dan kali ini kita bakal main game yang mirip banget kayak World of Tank tapi dia isinya tank-tank modern guys bahkan kayaknya War Thunder aja kalah sih sama tank-tank modernnya yang ada di game ini sih nah kita lihat dulu ya tanknya tuh ada apa aja ya nah disini tuh ada tank premium juga yang pasti di game-game yang lain juga pasti ada tank premium disini juga ada nah disini juga ada kayak T14 Armata disini tuh juga Armata juga ada yang T15 gue gak tau ya dia ngikutin yang real atau enggak nah disini juga macem-macem sih ini ada RAM K99, T90, Al-Fladimir ada T90MS gitu ya disini juga ada tank Polandia yang modern banget ya gue gak tau ini prototype ada atau enggak di realnya PL01 tapi kalau kalian melihatin berita-berita ini prototype-nya ada sih kayak gambar atau apanya gue gak tau di produksi atau enggak nah tapi yang keren dari game ini ada tank Indonesia juga guys Harimau ada disini sih guys Harimau coba ya gue lupa lokasinya dimana tapi ada sih bentar ya ini MGM ini M48 Avenger ini ada Hellfire juga soalnya banyak banget sih dan gue juga baru sampe tire 5 oh ini dia ada Harimau guys tuh dia dari Indonesia ya ada bendera Indonesianya dia tipenya light tank stealthy nah kita lihat dulu ya nah ini Harimau guys Harimau aja pun bisa ada di game ini loh nah untuk armornya dia depannya tuh kalau misalnya kita lagi depan-depanan banget bawahnya tuh 92mm disini ada driver disini ada gunner juga ini 257 nah untuk kayak 257mm tapi dia light tank tuh masih kehitungnya tuh masih itu ya apa guys masih light karena kalau yang udah modern tuh udah tebel-tebel banget sih ya udah pake era udah pake komposit armor udah pake spa liner dan lain-lain ya nah jadi tuh keren banget sih ini gamenya tapi kayak satu tank tire 10 aja harganya tuh bisa 22 juta ya tuh kayak punyanya Korea K2 Black Panther ini harganya tuh 22,9 ya nah tuh ini juga ada lag rack juga pokoknya banyak banget sih jadi kalau misalkan kalian mau download nanti bakal gue taro di link deskripsi ya nah disini gue paling paling bagus tuh Chieftain ya ini juga premium ini kalian bisa dapetin gratis sih ya tanknya nah disini juga gue baru kayak buka ini juga ada Israel ada Magac ada F40 ini punyanya Itali ya ini punyanya Itali ada Kotkal Dalet juga tapi yang yang ini masih belum gue mainin gue lagi fokus Rusia sih ya lagi pake T64 ini T64 nya juga baru tier 4 juga guys pokoknya paling tinggi sih tier 5 ini sih guys kalau kita langsung mulai aja battle nya kali ya soalnya ini battle nya tuh ada player versus player sama player versus AI ya jadi ada co-op mission gitu kalau misalkan kalian gak mau lawan player dan disini juga ada batalion juga jadi sangat menarik banget sih gamenya ya nah ini kita main random battle aja nah langsung kita mulai aja ya oke guys guys untuk battle pertama kita kita ada tier 5 tier 6 dan ada tier 7 juga ya tier 7 nya tuh ada tier 90 tapi dia belum login ya ini belum masuk si Ivan ya pake tier 90 temen kita ada Merkava dan musuh kita ada tier 5 dia objek 279 ya jadi disini objek 279 itu dia tier 5 guys karena gak terlalu gak udah gak modern ya dan juga disini gak ada pesawat sih ya gak kayak di War Thunder gue gak tau gue mau kemana ya asli gue tuh jarang banget main battle tier 5 karena biasanya gue main di tier 4 ya tier 4, tier 3 soalnya jarang banget nih guys pake tier 5 shift 10 gini ya udah kayak der sih kayak dapetin kreditnya tapi kayak jarang aja rata-rata susah-susah banget ditembus ya apalagi kayak ketemu tier 6, tier 7 gitu bahkan kayak tier 5 aja pun susah banget ditembus teridan ada C13 tua ini kayaknya punya Itali deh C13 deh oke disini gue dapet fps di sebelah kiri atas nih dapet segini nih gue main full rata kanan kalau misalkan kalian penasaran ini grafiknya apa ini full rata kanan sih guys biasanya dapet 120-130an sih kalau misalkan kita lagi gak record ya teman sih mungkin kapan-kapan bisa sambil streaming ini juga sih guys oke ini C13 udah nge spot udah nge spot tapi musuhnya belum ada yang nge spot ya coba-coba kayaknya musuhnya pada ketengah semua sih dilihat-lihat pada ke kota semua lalu temen kita tes 90 udah kena tembak ya darahnya sisa 2300 ini sebenernya map-mapnya kayak mirip-mirip map map WT gak sih kita gak bisa turun juga dari atas sini ya kayaknya kita majuin wah aduh kita ke spot guys kita ke spot kita ke spot oke kita ke spot sama objek 279 nya juga dia ke spot sih tuh oh dia langsung ilang sih kalauannya TR6 TR7 sih guys udah ngeri-ngeri banget kayak objek 279 ketemu merk alpha sama TS90 juga udah beda banget gitu ya dari segi tire gitu tuh merah semua guys juga percuma juga kita nembak gak sih kalau kita ganti hash sih coba ya kita hash tuh kita hash aja no effect ya kayak bener-bener 279 tuh kayak harus entah alien TR6 atau di atasnya lagi yang lebih bagus lagi sih tanknya gitu ya gila sih kita shift 10 aja gak bisa nembus gitu guys gokil banget gokil banget kayaknya kita damage kan 0 deh ini udah udah bisa menang musuhnya sisa 5 lagi ya temen kita TS90 udah mati dan musuhnya ada Stingray 2 ya Stingray 2 nya masih hidup gue gak tau Stingray 2 tuh tanknya kayak gimana kayak gimana ada saber juga musuhnya padahal main ke kota guys sebenernya apa kita capture aja ya tadi kita bantuin aja sih kalau bisa mah bisa gak nih kita lewat sini kita lewat jembatan aja sebelah sini terus kita samperin ke kota mana ada BMD guys bentar bentar BMD nya turun ke bawah sini lah BMD nya mati lewat tebing jatuh kocak-kocak asli-asli BMD nya BMD nya kocak banget cabut ketemu kita langsung itu ini juga ya temen kita pake BMP3 BMP3 disini TR6 di War Thunder tuh kayak baru ada BMP2M gitu ya gila apakah bisa menang merk apanya 2 lawan 1 di kota gak ada yang bantu oke kita bisa nemus objek 225 gue bentuknya aja gak tau kayak gak tau kayak gimana nah kalau hijau-hijau ini udah fix nemus sih guys 561 mantap gue gak tau nih orangnya udah mati nih eh udah mati udah gak ke spot ya jadi gak tau dimana nah disini juga bisa nge-smoke kayak tadi ya oke kita nge-kill objek 225 nice banget bisa saber doang ini saber darinya sisa 500 mungkin next game kita bisa pake tire 4 aja sih guys kita coba pake tire 4 sih ada saber di depan di beredet-beredet ya oke gue juga lupa gak tau kalian kalau disini bisa pake mesin gun juga bisa beredet-beredet juga jadi bisa pake rudal mesin gun pluruh hit APFSDS APHE dan lain-lain sih kayak banyak banget gitu ya nah disini kita menang tau deh kita dapet berapa ya kita damagenya tadi sempet 1000 2000 kah kayaknya 2000 sempet sih apa gak nyampe 2000 ya kita ya kayaknya 1500an deh atau gak 1000an sih tapi kayak lumayan banget sih walaupun kalian gak premium 1 match tuh pake tire 3 tuh bisa 30 ribuan sih untuk duitnya ya jadi kayak cepet cepet banget sih kayak 3 kali main 4 kali main tuh duit kalian tuh udah 100 ribu lebih sih ini kita dapet berapa nih agak lama loadingnya 56 ribu ya ini kita pake tank premium dapet 56 ribu ini ada battle coin karena lagi ada event nih ini XP ya XP nya gak kepake karena ini tank premium sih nah selanjutnya kita bisa pake tank yang lain gitu ya kita bisa pake T64 atau gak kita bisa pake berenus bentar kayaknya kita pake berenus aja berenus ini punyanya Perancis MX-30B2 berenus ya di War Thunder juga ada gue suka banget sama ini tank kenapa? karena tebel banget sih kalau disini tebel banget kalau misalkan udah hold down apalagi ya kita langsung aja mulai battle kedua kita let's go oke guys untuk battle kedua kita kita di urban ya di perkotaan gini ini bagus banget sih dan musuhnya ada IS-7 ya IS-7 tier 4 disini ya kasian banget yang biasanya di War Thunder yang Blitz tier 10 oke kita ngikutin BMD nya aja kali ya temen kita ada T7-2M1 ada Whistle Taw Whistle yang pake Rudal yang pake TGM ada VBL Seridan disini tier 5 ya tuh gila sih Seridan diatasnya IS-7 gitu loh IS-7 disini tier 4 disini tier 5 gitu loh diatasnya IS-7 dia tiernya ya mungkin karena Seridan nya dia ada TGM kali ya guys siapa tau oke kita barengin aja ini keren banget sih kalo di perkotaan sih asli guys tuh dia zoomnya bisa kali 15 ya oke musuhnya pada di sebelah sana semua coba ya kita lewat-lewat sini sniping-sniping lucu aja oke ini di tengah perkotaan ada kolam semoga kolamnya gak dalem oke gak dalem ya kalau dalam kita udah tenggelam sih ini nice banget sih oh dia dibalik gedung kayaknya sih ini VBL sama Scorpion nya udah majuin banget ya kita harus bantu aja kalau gak kita hilangin temen kita nanti oh satu istujunya dibalik sana oh ini ada orang guys oke ini kita kenapa gak bisa nembus dia ya oke nice 278 kena tembakan kita oke nice kena juga dia ke track ya jadi kita spam aja deh kita spam terus-terusan soalnya dia tracknya rusak sih guys terah semua ya terah semua guys T72 nya gak sehat oh ini ada orang wah gak keliatan gak spot lagi ini dia balik ke gedung gini loh dia masalahnya susah buat ngehitnya waduh ini ada siapa di kiri jadi istuju ya oh gila istuju merah semua guys sebentar 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 tidak bisa begini kawan istujunya merah semua dong coba kita ganti hash ya kita ganti hash ya aduh kita kena track lagi bentar mana nih istujunya oke ini dia istujunya aduh kita ganti lagi ke APDS ya aduh ini sumpah mana sih aduh ini kita kentang banget padahal dia udah kena loh dia disitu ya gila gak masuk loh oke nice seri dana ngekill istujunya pake ATGM oke nice masuk T64-nya tracknya kena sih guys aduh gak masuk ke APDS-nya ya oke sisa dua tinggal T72 sama BMD2 ini kayaknya gue bakal mati sama BMD kenapa karena dia ada rudal sih berarti yang nembakin kita disana T72 ya T72-nya ada disebelah sana sih tuh dia ada T72-nya BMD-nya ngerudal gak ada yang kena loh oke nice kena kita oke nice mati musuhnya tinggal BMD2 doang sih ya BMD2 disebelah sana banget ya guys ketutupan sama ini kita gedung apa jembatan ya ini berarti sisanya 5 lawan 1 kita tunggu aja BMD-nya lewat gak sih oke nice let's go kita ngekill BMD-nya guys mantap-mantap nah jadi gamenya kayak gini buat kalian yang mau download dia tuh launchernya ada di gue lupa launchernya ada launcher sendiri juga ada di steam juga jadi bisa dua gitu kalian bisa main di steam atau enggak di launchernya sih gue mainnya di steam jadi buat kalian yang mau download nanti bisa sih size-nya size-nya sekitar berapa ya 40 kali ya 40-50 kayaknya deh ya 11-12 sama War Thunder lah size-nya sama War Thunder PC jadi ya kurang lebih kurang lebih sama sih nah disini kita dapat 48 ribu dan ini ada krunya krunya juga bisa pake skill juga nah disini kita kreditnya udah 7 juta ya jadi lumayan cepet sih kayak satu tank tuh bisa dapet 30-40 ribuan apalagi kalau di TR4 ya di TR4 bisa 40 ribu 50 ribuan sih guys jadi sangat-sangat GGWP banget ya ini buat nyari kredit gak susah-susah banget dan paling yang greening-nya tuh agak lama ya kalau misalkan kalian kalah sama lah kayak kalian main World of Tank World of Tank Blitz atau War Thunder kalau misalkan kalian kalah greening-nya juga agak lama sih oke mungkin kalau misalkan kalian suka boleh gue sambil streaming-in kalian boleh komen di bawah kira-kira menurut kalian gamenya kayak gimana Armored Warfare yang ini ya thank you banget semuanya yang udah nonton dan seperti biasa jangan lupa buat like, share, dan subscribe terima kasih bye get me out of now